Intro Sebelum dilanjutkan dengan satu nomor dari Mbak Fia lagi, saya ingin, pokoknya ini Pak, ini orang-orang nasihati, orang-orang tahu siapa, aku ini yang mancing dan cukul ilmu ini, dan ilmu itu sudah ada dalam diri Anda masing-masing, cuman biasanya orang tahu di sirami, orang tahu di rangsang, orang tahu di cukul ke. Sebenarnya ilmu sudah ada di dalam diri Anda, iman sudah ada, semua sudah ada, cuman kita seringkali terlalu banyak ngasih tahu-ngasih tahu, sampai akhirnya yang milik orang sendiri menjadi tidak tumbuh. Jadi Sinau Bareng itu sebenarnya hanya upaya dan metode supaya metu ilmu nih cah-cah ini, karena dalam berbagai praktek acara Sinau Bareng, biasanya tahu siahnya muncul dari mereka, misalnya tak bikin tiga grup, ada beberapa pertanyaan, terus mereka menjelaskan lebih bagus daripada kalau saya menjelaskan. Jadi saya ingin menunjukkan kepada Anda semua, bahwa aku ini orang-orang pinter, orang-orang yang ampuh, orang-orang yang kue KB. Kita semua sudah memiliki ilmu dari Allah SWT. Kedua, saya ingin menjelaskan Pak Kajari dan Pak Bawak pejabat yang lain, aku takkan kalau dulur-dulur KB, kue tahu ngalamin ini, ini tidak. Udan yang tetap ini. yang tidak dengan KB Kanjeng. Biasanya naik pengajian acara-acara naik Udan ini terus pilih. Bali, ngiyup, bubar. Aku orang ngelak-ngelak ya, kok saya kira bubar kue? Kok saya kira bubar? Apa mau aku takkan, kok kue orang Bali, kok kue orang putus asa, kok orang mangkel, kok terus weningkini, terus-terus, sebabnya apa coba naik kue? Sudah ada niat. Biasanya liannya orang niat apa kue? Oke, sudah ada niat. Ada lagi? Tersno karo? Karo aku. Wah, top. Apa menerik? Seduluran bareng-bareng. Meneh. Pak ada enggak pengajian sengaja seduluran dan praktek dan latihan seduluran? Ini tanda bahwa mereka benar-benar seduluran. Dan bocah sengwes ketemu neng maian ini benar-benar jadi sedulur. Dagang bareng, nang dindi, nginep nang go neko. ini mereka bersaudara semua. Tapi saya ingin nyatakan kepada Anda, jangan pernah menyangka bahwa yang membuat Anda bertahan di sini adalah saya. Jelas ya? Aku randui kemampuan untuk menahan Anda hujan-hujan tetap ikut acara. Aku randui kemampuan. Kuing ngeti naik maian sampai jam berapa? Kemarin di Mojopat jam? Kemarin di Mojopat jam? Jam 4. Kemarin di Ngenduri Cinta Jakarta jam 4. Di Padang Bulan jam 3. Jombang. rich. Di Surabaya bang bangswetan ini dalam seminggu ini, bangbangwetan sampai jam 4. Apakah ada manusia yang bisa menahan ribuan orang di suatu tempat tidak pulang sampai pagi 7-8 jam? Apakah ada manusia yang punya kemampuan seperti itu? Tidak ada. Jadi jangan sombong saya, saya tidak mampu melakukan itu. Apakah pemerintah atau siapapun dengan uang berapapun bisa merencanakan acara di mana hadirinya beribu-ribu tidak pulang sampai jam 3 pagi? Tidak ada yang bisa. Mungkin nabi-nabi pun tidak bisa. Saya apalagi, saya tidak bisa. Jadi yang terjadi apa? Yang terjadi adalah Anda diberi fazilah oleh Allah SWT. Anda diberi kelebihan dan kenikmatan oleh Allah SWT. Kalau andaikan sekarang masih ada mu'jizat, maka yang Anda alami sekarang adalah mu'jizat dari Allah SWT. Karena Anda adalah anak-anak muda yang dicintai oleh Allah SWT, sehingga Anda pun mencintai Allah dan sesama manusia, terutama yang bersaudara di dalam acara-acara Sinau Bareng. Karena acara Sinau Bareng ini juga tidak punya tujuan apa-apa. Yang sifatnya politis, harta benda, keduniaan, tidak ada tujuan apa-apa. Yang dari luar-luar, angkat tangan. Yang dari luar muntilan, angkat tangan. Yang dari luar magelang. Tuhan, tolong-tuhan, kirung aja, Tuhan. Coba beberapa kota di luar magelang. semarang semarang di-di-di Riau aslinya Riau tapi tinggal di mana Wonosobo ya coming from Wonosobo coba dua lagi dua lagi Purworejo Purworejo Tegal sana-sana dan batang batang temanggung temanggung bantul semakin jauh tempat Anda datang ke luar ini semakin masa depan Anda cerah semakin Allah akan ngurupi ngijoli dengan berkah yang tidak terduga-duga barang siapa bertakwa kepada Allah Allah akan memberikan jalan keluar terhadap masalah-masalahmu amin dan memberimu rizki melalui jalan yang tidak terduga-duga kalau engkau tambahi acara malam hari ini engkau hadir di bawah hujan dengan hati yang bertawakal kepada Allah maka Allah memberikan rumus berikutnya semua yang Anda rencanakan semua yang Anda kerjakan semua yang Anda cita-citakan ikut diurusi oleh Allah SWT Allah ikut mengurusi cita-citamu Allah ikut menghitung Allah ikut menjadi akuntan manajer dan menteri keuangan bagi masa depanmu bahkan anak-anakmu besok-besok sekolah di mana dan akan menjadi apa sudah dicatat oleh Allah dan diurusi oleh Allah SWT jangan tidak percaya orangnya guna nerah percaya mending gue percaya dan itu janji Allah di surat At-Tolak ayat 3 inna lohabaliku amrih koja'alallahu likulisa'in kodroh sesungguhnya Allah yang akan menyampaikan engkau pada titik yang engkau kehendaki yang engkau keinginkan, yang engkau dambakan, yang engkau cita-citakan insyaAllah jadi ayo urup karugusti Allah kene setor takwa dan tawakal Allah ngekei jalan keluar Allah ngekei riski tak terduka Allah menjadi manajermu dan Allah menjadi pihak yang membuat cita-citamu tercapai amin ya rabbal alamin jadi kene buy to get for ngerti bahasa inggris tuku loro intok papat kue tukuni mengenggau takwa karutawakal intok papat solusi, riski, manajemen, dan tercapai empat itu aku urup mengenggaukui aku rada di pejabat, aku rada di penggawaian aku rada di perusahaan kayak Mas Ipin aku pokoknya urup itu terserah dikongon mati tak mati dikongon melarat tak melarat dikongon ramangan tak mati secara masalah pokoknya anggar kero gusli Allah manut seratus persen tanpa reserve orang Rasulullah semua kita bersyukur nanti kita jelaskan bersama-sama oke jadi ini sambil menjelaskan ibarat bapak-bapak bocah-bocah iki orang yang tuk kue nyembah aku orang yang tuk tersnopol orang yang tuk luwe suka kue orang yang tuk nganggep aku uang gede orang yang tuk nganggep aku iki sopong itu orang yang tuk terus aku iki meng dulurmu pol mbahmu ya rada mbahmu ini nih mbak Fia diculuk mbah ya ojo lah ya aku aja mbah ya masuk masuk yang nguti ya rada ini aku mbah sebuah ncak karepmu ncak karepmu neng aku sebab bapak-bapak orang yang nyeluk ya oke ya Assalamualaikum satu nomor dari mbak Fia kemudian kita dengarkan berikutnya dari bapak Kapolres dan bapak dari PU ya dari PU oke satu nomor mbak Fia ibu-ibu ada yang mau nyanyi bareng mbak Fia enggak? sing lagu-lagu lawas rapopo po lagu sing saiki manut anasin ngusul anasin ngusul apa? apa? banyu langit aduh aku iki jan orang ngeti tenan lagu-lagu anjar iki jan TV ratau nonton koran ratau moco medsos seranduwe aku orang ngeti keluarga cemara enggak apa-apa mbak Fia keluarga cemara nganggu tolak al-badrura dilengkapi oke ya tapi tapi tetap di ano ya tidak tetap-tetap efektif ya efisien ya oke bismillah ada yang tahu keluarga cemara filmnya barusan beredar meskipun bukan mbak Fia yang main keluarga cemara itu dulu sinetron dia apa mbak Fia? dia RGTI RGTI ini jadi emaknya teman saya Mas Adikurdi menjadi abah terus punya tiga anak namanya saya lupa keluarga cemara keluarga cemara ini syairnya bagus sekali dibikin oleh Arswendo Atmowiloto keluarga apa? kalimatnya sih band-band aku yang menyanyikan dengan kusu harta yang paling berharga apa bu? bu bu aku takkan bu urung ditakonnya apa segadak gitu bu? yang paling larang ini apa tentunya ini? apa bu? ayo tau bu yang paling larang ini apa omah duit mobil apa keluarga? keluarga harta yang paling berharga adalah istana yang paling indah istana yang paling indah adalah keluarga istana kurang keluarga yang meng ketap ketip ya tau? ya na terus puisi yang paling indah bukan puisi yang paling bermakna puisi yang paling bermakna adalah keluarga Mutiara Tiadatara Mutiara Tiadatara adalah keluarga jadi sesu yang penting keluarga sagina keluarga tentram keluarga mapan terus menerus diperjuangkan tanpa henti itulah yang termahal gue jumlo wis umur sakit limo sugi ya apa 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 pah poh bendino ya nguyah nguyuh wai ini ya oke tepuk tangan untuk keluarga semuanya utamanya keluarganya mas Ipin dengan putranya yang baru mas Janata Gibran nomor telu telu oh jadi Janata artinya nek janataka suargomu nek janati suargoku nek janata itu berarti satu idiom saja pokoknya yang dimaksud suargo terus Gibran diambil dari Gibran aslinya tapi karena diperkenalkan sebagai di dalam media barat maka disebut Gibran aslinya Gibran gitu gue wong libanon penyair Kristen Manorid di akhir ayatnya baru masuk Islam puisinya sangat terkenal namanya Khalil Gibran tapi kita orang Indonesia karena bacanya dari buku barat kita baca Khalil Gibran alah biasa jenengi jono katik jon jono lah kayak anaknya Pak Nevi ini namanya Darsono gitu ya gitu ya tapi enggak apa-apa Mas Gibran oke wongsa ini jenengi hamka barang rumah sana hamka hamka itu Haji Abdul Malik Karim Amrullah disingkat hamka nyurumang sana jenengi hamka IF apa IF Imam Fatawi cerita ya duya anak jenengi Gus Aiz Marwanto oke terus yang terakhir nama terakhir adalah Wijaya Abuzar Abizar 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 oke oke terserah sebenarnya yang penting muatan doanya kalau Abi sama Abu sama Abuzar itu kalau dia berdiri sendiri Abi itu kalau ada kata depannya ya kalau ada kata depannya dia menjadi I misalnya Baitu ya Nek Dewi Nek Bait Nek Min Baiti baru ada kata depannya baru jadi I itu apa-apa ini Indonesia sembarang itu yang penting hati ini Abi kan itu kan itu sabituruti wukah banget tentang cerita ini pokoknya Abi Wijaya ini dari pendiri kerajaan Mojo Pahit Raden Wijaya di tanah tarik deket Krian Mojo Gokert Amin Amin Mudah-mudahan Allah Membangun hidupnya Gibran Panggilannya Gibran Membangun hidupnya Gibran sebagaimana yang dibatin oleh ibu dan bapaknya Karena kitalah yang menciptakan anak kita sebenarnya Kita yang mentakdirkan anak kita Asal kita baik sama Allah Allah akan nurutin apa yang kita cita-citakan Amin Amin nyanyikan sekarang keluarga berencana es. Keluarga cemara. Yuk. Terima kasih. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tarah adalah keluarga. Selamat pagi emak. Selamat pagi emak. Matahari hari ini berseri indah. selamat pagi emak. Terima kasih emak. Terima kasih emak. Terima kasih emak. Pastu sakti perkasa bagi kami putra putri yang siap selamat pagi emak. selamat pagi emak. Selamat pagi emak. Selamat pagi emak. Terima kasih emak. selamat pagi 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 emak. Restu sakti berdasar bagi kami Kudapuri yang siap berbati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Restu sakti berdasar bagi kami Kudapuri yang siap berbati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Istana yang paling indah adalah keluarga Puisi yang paling bermakna adalah keluarga Putiara Tiada darah adalah keluarga Terima kasih telah menonton